Menjelang pemilu kepolisian Resor Jayapura Kota dan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini memperketat pengawasan dan pencegahan berbagai upaya penyelundupan serta mengantisipasi pengerahan masa warga pelintas batas ilegal yang akan masuk ke Kampung Mosol, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua Kapol Subsektor Skow Perbatasan RIPNG Ibda Alexander Yeri Seto di Jayapura Senin 29 Januari mengatakan pihaknya bersinergi dengan instansi terkait yang ada di perbatasan RIPNG dengan gencar melaksanakan patroli gabungan di sepanjang jalur setapak atau jalan tikus Nanti mungkin seminggu menjelang pemilu pasti kami akan patroli keliling biasanya kami patroli sampai ke patok, ada patok mil dua itu, di belakang gunung ini ya Nanti kami patroli untuk mengantisipasi untuk menjelang pemilu itu Puji Tuhan masih aman, baik, komunikasi masih kita komunikasi setiap ada hal-hal yang menonjol selalu kami komunikasi sama-sama kita turun ke TKP sama-sama Sementara itu Kepala Distrik Muaratami Ruter Sabrovek menjelaskan pihaknya turut mengantisipasi adanya pengerahan masa pelintas batas ilegal dari Papua Nugini Para pelintas batas ilegal tersebut dikhawatirkan akan ikut mencoblos pada saat pemilu karena dua tempat pemungutan suara atau TPS di wilayahnya hanya berjarak 500 meter dari zona netral kedua negara Untuk warga perbatasan tentu yang kita prioritaskan, yang kita utamakan ini adalah warga negara Indonesia Walaupun di Kampung Mosho itu, itu warga pelintas batas tapi yang diutamakan di sini yang berhak untuk memilih adalah warga negara Indonesia yang tentu kita hindari adanya pengerahan masa yang berada di luar daripada Dari PNJ ya? Iya Kadistrik Muaratami mengimbau kepada masyarakat setempat yang mempunyai hak pilih agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan suara demi mensukseskan pemilu 2024 Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, Muartagan